Pemirsa akun YouTube DPR diretas dengan menampilkan secara langsung permainan situs judi online. Pertasan itu telah dilaporkan dan berkoordinasi dengan pihak Google. Pertasan akun YouTube milik DPR dikonfirmasi Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang mengatakan ada pihak tidak bertanggung jawab meretas akun DPR dan menampilkan dua tayangan video judi online secara langsung. Pihaknya telah menghubungi Google Indonesia untuk memulihkan akun YouTube DPR. Sementara Direkturat Tindak Pidana Sibar Baris Grimpolri juga tengah melakukan rangkaian penyelidikan. Menurutnya laporan itu telah diterima dan diteruskan ke Google Pusat agar akun DPR dapat digunakan kembali. Memang benar dari penelusuran kami pada sekitar 25.30 akun DPR dihex oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah menjadi perhatian kami. Saat ini kami masih berkomunikasi di samping dengan Google Indonesia, juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Di samping itu juga sampai dengan pagi ini dengan pihak Baris Grimpolri maupun BSSN kami sudah melakukan koordinasi-koordinasi dan sedang digelusuri. Untuk sementara secara manual dari Pustek Info DPR sudah melakukan recovery-recovery dengan cara manual. Di samping juga kami melakukan tracing pelaku dari hacker ini dan tentu kami juga serahkan kepada kepolisian untuk bisa membantu menyelesaikan. Dari Direkturat Tindak Pidana Sibar sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder Sibar dalam hal ini dari BSSN dan juga dari Kominbo. Sementara akun yang diertas sudah berhasil di take down dan saat ini